Hai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya PPT Kenyapatan Sukatani Kabupaten Bekasi dengan ini melaksanakan kegiatan pengendalian seawal mungkin itu pengendalian pengirik batang yang dilakukan oleh perangkatani Bapak Satibi apa yang dilakukan selama ini dalam langkah pengirik batang terima kasih buat pengendalian pengirik batang lalu-lalu penghubungan telur kita masukkan ke punggung pandi konservasi dan maka suat kita semua memberikan usul alami juga itu waktu di persemayan kita pasang di persemayan nanti setelah tanam beda lagi nanti kita kasihnya setelah dipertanaman hasil setelah dilakukan dengan pengumpulan kelompok telur apa manfaatnya yang dilakukan oleh Bapak menjadi persemayan manfaatnya kumpul itu jadi hilang kita nggak usah pakai obat kimia lagi tapi bisa diselesaikan dengan kumpulnya kemudian persemayannya aman Alhamdulillah kita persemaian kita lebih aman dibandingkan dengan persemen sebelah saya yang memang tidak pakai kumpulan berpas ini Bagaimana dia yang tidak mengerikan dengan itu dia lebih banyak ada lebih banyak kompok telurnya juga lebih banyak dan punya kita Alhamdulillah bisa terkendali tidak terserang oleh tidak terserang oleh penggering bata bisa ditanam dengan serama kemudian untuk pengaktifasi serangan di pertanaman apa yang bapak lakukan saya lakukan dari psikograma pemasangan psikograma pemasangan psikograma di siap 1 hakt itu kebutuhan besar 16-16 biasa yang sejumlah ini di kelompok bapak yang tanam sekarang 12 hektare semuanya digunakan kalau tidak digunakan semua karena manfaatnya ada tidak berasakan itu masalah takkan psikograma manfaatnya kemudian pengumpulan kelompok telur setelah bulan peta ininya hamparan yang sama umur terlebih keteguran ini tidak ada serangan itulah bincang-bincang kami ke PT dengan kelompok ketua kelompok tani sumberkir jaya desa Bukawadi Penyamatan Sukat Tani Kabupaten Bekasi bahwa betapa bahayanya OPT Pengerek Batang kemudian masih bisa diatasi dengan menggunakan parasituit yaitu trikograma dan melalui pengumpulan kelompok telur dengan bumbung perservasi selamat menikmati